Assalamualaikum brader, balik lagi sama gue, Hasip Tampan Film kali ini gue akan membahas alur cerita film Midnight FM tahun 2010 diceritakan seorang penggemar berat penyiar radio di salah satu stasiun radio di Korea dia sangat mengedolakan penyiar itu sampai lupa diri dia membantai keluarga dari sang penyiar radio bagaimana keseruan filmnya? mari kita lanjutkan sebelum lanjut ke inti cerita filmnya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys supaya Tampan Film bisa terus berkembang dan memberikan film terbaik dari tanah air ataupun luar negeri oke lanjut, jadi cerita filmnya guys cerita diawali oleh seorang penyiar radio wanita yang bernama Jenab di suatu stasiun ternama radio FM di Korea Jenab akan melanjutkan pendidikannya di New York supaya jabatannya bisa naik tidak hanya sebagai penyiar radio saja dan esok hari Jenab akan melakukan siaran radio untuk terakhir kalinya sebelum keberangkatannya ke New York Jenab pun sudah mengumumkan bahwa besok adalah hari terakhirnya dia bersiaran di radio setelah dia selesai dari siaran radionya Jenab pun melanjutkan pulang ke apartemennya dan telah disambut oleh anaknya yang punya kekurangan karena anaknya bisu dan tidak bisa berbicara hanya bisa menggunakan isarat fisik saja esok pun tiba dan Jenab akan memulai untuk siaran terakhir kalinya Jenab didatangi oleh pens fanatiknya sehingga si penggemar itu mengetahui semua tentang Jenab mau itu hal terkecil dari yang terbesar dia sangat tahu semua si pens itu pun memberi sebuah kado dan foto-foto pribadi dirinya hanya untuk gedolanya yaitu Jenab tapi sayangnya Jenab malah risih oleh kedatangan pensnya itu sampai-sampai kado dan foto pemberian dari pensnya Jenab buang begitu saja rekan Jenab pun berbicara dia penggemar beratmu tanpa dia kau bukan siapa-siapa Jenab Jenab tidak memperdulikan hal itu kita beri nama pensnya itu Udin ya supaya gampang dalam menyebut namanya oke lanjut di lain sisi beralih ke apartnya Jenab yang sedang didatangi oleh seorang psikopet yang bernama Puad dan secara tiba-tiba Puad pun masuk secara paksa ke apart Jenab dengan brutalnya Puad membantai adik Jenab yang bernama Siti dan Apud memukul kepala Siti dengan kuci ingri sehingga Siti pun teeling dan hal itu terdengar oleh anaknya Jenab yang bernama Ana Ana pun terbangun dari tidurnya dan keluar dari kamar atas begitu kagetnya Ana mengetahui bibinya dibantai oleh psikopet dan Ana pun mencoba untuk kabur dari tempat itu tapi sayangnya Ana mengejutkan Puad karena ada barang yang tersenggol oleh Ana Ana pun dengan siga persembunyi di sebuah tumpu kandus dan di sampingnya telah ditutupi oleh koper sehingga Ana bisa dengan leluasa masuk ke dalamnya dan menutupnya dengan koper Puad pun mulai mencurigai suara itu dan mencari sumbernya suaranya dari mana mungkin masih ada orang di apart itu tapi untungnya Ana tidak diketahui oleh Puad scene beralih kepada Jenab yang sedang siaran dan siarannya pun didengarkan oleh Puad yang disebelahnya ada Siti yang telah dia ikat Puad pun menelpon Jenab yang sedang siaran dan langsung mengancam Jenab bahwa Puad akan membunuh adiknya Jenab Jenab pun mengangkatnya dan Jenab tidak langsung percaya begitu saja dan lebih baik Jenab menelpon polisi untuk mendatangi apartnya polisi pun seketika datang ke apart Jenab dan Puad berpura-pura bahwa dia masih penghuni apartnya sehingga polisi pun masuk ke apart tapi tiba-tiba polisi itu lengah Puad membantai mereka berdua dengan kunci inggris sehingga polisi itu meninggoy dan yang satunya teeling kemudian Puad mencoba memvideo call kepada Jenab bahwa Puad telah emosi karena Jenab malah menelpon polisi seketika Siti pun dia aniaya dengan memotong jempol kakinya menggunakan jepitan besi sehingga jempol kaki Siti pun putus tak Jenab pun kaget dan langsung melemparkan handphonenya yang masih posisi sedang video call dan Puad memaksa Jenab untuk tetap melanjutkan siaran radionya dengan lagu favorit Puad ganda kalau tidak dikabulkan maka Puad akan membunuh Siti dan adik Jenab Puad juga sudah menyekap anak dari Siti dan dijadikan ancaman untuk Jenab Jenab pun langsung mencari disc original dan setelah menemukan discnya Jenab langsung play musiknya ternyata musik yang Jenab putar salah ternyata itu cover bukan versi aslinya sontak Puad pun makin membara dan langsung menewaskan Siti adik dari Jenab Jenab pun langsung menuju lokasi apartnya hanya dan masih terus melanjutkan siaran di mobil siaran di mobil radionya karena itu kemauan dari si Puad sontak hal itu diketahui oleh pasukan polisi sehingga polisi juga mendatang apartnya Jenab tapi saat polisi memasuki apartnya sudah kosong karena Puad sudah melarikan diri dan telah menyekap anak Jenab dan anak Siti beserta Siti yang sudah jadi mayat tapi penggemarnya Jenab yang bernama Udin menemukan Puad itu mau melarikan diri menggunakan taksi dan terjadilah adu bagong diantara Puad dan juga Udin pens panatiknya Jenab tapi sayangnya Udin kalah dan harus tersungkur jatuh dan Puad pun berhasil melarikan diri dari apart Jenab dengan sigap langsung berusaha mengejarnya dengan mobil Jenab yang sudah terparkir di basement Jenab akhirnya menemukan Puad di jalan dan hampir menabraknya karena Jenab menduga bahwa di bagasi Puad ada anak Jenab dan Siti Jenab terus mengejar sampai Jenab tak sengaja menabrak para Ngabers di sana yang mau naik train dan para Ngabers pun emosi dengan aksi Jenab karena sudah menabrak motor mereka dengan ugal-ugalan para Ngabers pun mengamuk dan mencoba meminta tanggung jawab kepada Jenab Ngabers pun mengejar Jenab dan memecahkan kaca mobil Jenab tapi sayangnya para Ngabers itu malah menabrak bagian belakang Jenab yang melakukan rem mendadak sehingga para Ngabers pun terjatuh dan mengalami luka-luka kesakitan di badannya Jenab langsung tancap gas lagi dan tidak memperdulikan nasib para Ngabers aduh malang ya para Ngabers ini lagipada nongkrong mau NR gitu eh kena tabrak aduh Jenab akhirnya menemukan lagi taksi yang dikemudikan Puad tapi sayangnya polisi melewati Jenab dan langsung membawa di taksi yang dikendarai Puad Jenab pun langsung was-was karena takut anaknya dan anak Siti mati karena berada di dalam bagasi taksi Puad Jenab pun dengan terpaksa menabrak mobil polisi sehingga polisi pun kehilangan kendali saat mengendarai mobilnya akhirnya Jenab melihat bagasi taksi yang dibawa oleh Puad telah terbuka dan kosong berarti Jenab meyakini bahwa Puad telah mengamankan anak Siti dan anaknya di suatu tempat persembunyian sehingga Jenab pun langsung saja menabrak mobil taksi Puad sehingga taksi yang dikendarai Puad terjun ke suatu jurang yang tidak terlalu tinggi Jenab pun dengan cepat turun dari mobilnya dan mencurigai bahwa tempat inilah yang menjadi persembunyian si Puad dan membawa anak Jenab beserta anak Siti Jenab akhirnya mendengar sebuah ketukan dari anaknya yang tidak jauh dari lokasi itu tapi sayangnya Puad masih hidup dan langsung menyekap Jenab Jenab pun dibawa ke ruangan Puad yang sudah terdapat Sandra yang lain dan menyuruh Jenab untuk membunuh tawanan itu tanpa alasan yang jelas karena kalau tidak maka anak Jenab dan anak Siti akan mati karena Puad telah memberikan gas beracun ke dalam ruangan anak Jenab dan Siti Puad juga bisa memantau mereka karena ruangannya sudah dilengkapi dengan kamera CCTV Jenab pun dengan terpaksa akan membunuh orang yang tidak dia kenal karena suatu paksaan dari Puad tapi untungnya Udin dapat menyelamatkan anak Jenab dan juga anak Siti sehingga Jenab tidak jadi menembak orang yang tidak dia kenalnya sontak hal itu diketahui oleh Puad dan langsung menembak orang yang tanpa dosa itu sampai akhirnya modar dan Puad langsung mengejar Udin dan menembaknya dari kejauhan Udin sedang membawa posisi anak Jenab dan anak Siti langsung terjatuh tapi untungnya Udin hanya terkena tembakan di bagian kakinya saja sehingga mereka pun terselamatkan karena langsung datang para polisi dan ambulans ke lokasi tersebut Puad pun dengan cepat masuk ke ruangannya karena polisi telah mengetahui keberadaannya Puad akan menjadikan Jenab sebagai Sandra tapi untungnya Jenab berhasil lepas dari ikatannya dan Jenab langsung menghajar Puad dengan menggunakan kayu yang sudah tertanamkan paku tapi itu tidak menjadi penghalang untuk Puad yang merontak dan langsung menempelkan pisau ke arah leher Jenab sehingga Jenab pun terdesak dan tidak bisa berbuat banyak Puad tidak menyadari pistolnya jatuh ke tanah sehingga Jenab dengan begitu cepat mengambil pistol itu yang berada tepat di dekat lengannya dan langsung menghedshot Puad sampai Puad pun modar begitu saja sehingga polisi sekarang bisa laluasa menghampiri mereka beserta wartawan pun ikut meliput tragedi tersebut dan Jenna pun memeluk anaknya yang selamat beserta anak Siti akhirnya mereka terselamatkan dan si Udin penggemar Siti pun juga selamat karena akan dibawa ke rumah sakit saat Udin sedang digotong oleh petugas medis Udin pun ingin berhenti terlebih dahulu dan memberikan senyuman kepada Jenab dan anaknya Jenab pun membalas senyuman si Udin dan film pun tamat gimana nih untuk film Midnight FM ini tulis ya di kolom komentar bagaimana keseruan film ini apalagi kalau kalian menonton full filmnya oh sangat tepat sekali adegan menegangkannya ya guys tapi sayangnya si Puad matinya terlalu singkat hanya di headshot saja tidak disiksa terlebih dahulu coba kalau disiksa terlebih dahulu pasti lebih dan lain lebih oke gue tampan film mengundurkan diri see you next time guys yo assalamualaikum brother selamat menikmati